Intro Intro Yono kita mau ke rumah siapa sih Yono? Kita ini mau ke rumah orang yang pengusaha skincare, terkaya Wah pokoknya keren banget orang ini Oh iya iya Kamu harus tau dulu dia ini rajanya FVP Oh Setiap posting konten selalu FVP Ada nih pernah ada 2 video yang belum di posting FVP udah? Gak mungkin, gak mungkin Gak mungkin yang kelebihan itu ya Gak mungkin Ya tapi Riana Grana ini kepanasan nih Aduh panas banget emang disini Iya Tapi aku semangat gak peduli panas kalo mau ketemu sama Melvina Tapi rumahnya yang mana nih? Wess ditanya mulu rumahnya yang mana? Hoho gue tau yang FVP mulu yang rumah sebelahnya ada minimarket ya? Nah itu punya dia tuh Loh tapi rumahnya yang mana? Udah jalan jalan mana rumahnya? Makanya ditanya rumahnya yang mana? Mana? Sepanjang kita jalanin nih rumahnya dia Pager dari ujung ke ujung Ini rumahnya dia semua ini Apa? Wess Pager ini dari ujung ke ujung kita jalanin di rumahnya Belum abis ini masih ke ujung sana muter sana Ya pun belum abis-abis Belum abis Ini kan kalo dari atas disut kayak stadion memang Nah ini rumahnya sama Kamelvina nih gede banget kan? Ini pagernya aja koko banget ya? Asli coba Aduh Sakit Udah mendingan panggil aja dimana sih orangnya? Bukan pintu kek Kamelvina Hai Masuk ya Boyen Yeno Wak Wak Kakak Kakak Aku turun ya Aku turun ya Tunggu bentar Oke Sif Luas banget Pergi berlayar ke arah pantai Di dekat pantai banyak gelombang Paling enak sambil bersantai Nonton Sobat Miss Queen yang lagi di Palembang Hahaha Today Yono dan Yeni mau playing-playing ke rumah seorang pengusaha Yang mungkin udah sering seliwuran di FYP TikTok kalian Gak cuma sukses ngonten dan punya follower 4 juta lebih di TikTok Dia juga sukses menjadi pengusaha skincare Please welcome Kak Melvina Husianti Buset dah rumah Kak Melvina ini paling gendong sendiri di daerahnya guys Gak cuma punya luas ribuan meter Tapi juga megah dan kinclong luar dalam interior-eksterior Hahaha Yono dan Yeni bakal ngepoin koleksi momennya Bunga viral seharga ratusan juta Kursi pijit seharga mobil Sampai koleksi tasnya yang seharga rumah Ampun Kak Melvin Tonton sampai habis episode hari ini ya Karena kita juga akan mengulik abis-abisan cerita inspiratif Kak Melvina Yang dulunya karyawan kaunter pulsa Sampai sekarang bisa jadi sultan begini Cuma di Sobat Miss Queen hari ini Kayak-kayak-kayak Luas banget ini Eh mobilnya mau ngepoin Banyak Bejejer banget mobilnya ya Wah-wah tipinya aja Kayak itu kayak toko tipi no Bejejer no Astaga banyak banget tipinya itu ya Hah tipi-tipi Tapi anggur jangan lu comot Panas Lu mah lengbet Leng disabut Hahaha Ya tipinya di luar ya Wah ini mana tadi Kak Melvinanya ya Ini sakit leganya Kak Melvinanya turun kayaknya jauh banget dah Hahaha Ya Hai Kak Boyen, Kak Yono selamat datang Kak Kak apa kabar Baik Ya ampun Ya ampun Kak maaf ya teman saya nyamatin anggurnya tadi Oh iya gapapa Boleh Kak boleh Boleh Kak boleh Boleh anggurnya Boleh 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 Eh kalau sama Kak Maaf ya Kak ya Kalau sama Kak Melvinanya jangan begitu Kenapa Kan nanti pengen kekduran ya dia Hahaha Kak tapi ngomong-ngomong nih Kak Kita tadi kan jalan nih Kak Dari ujung kesini 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 Ini rumahnya gede banget luas banget Emang luas tanahnya berapa? Kalo gak salah seribuan 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 berapa? Seribuan dapet dua Gak gak Maksudnya seribu Meter Seribu meter Seribu meter Seribu meter Ya tanahnya kan Bahananya seribu meter Luas banget ya Tapi kalau luas bangunannya 500 sekian gitu Oh Barat Pantesan dipakai Supermarket ya di rumahnya gak Enggak kalo sama supermarket lebih gede lagi Ini lokasi rumahnya aja kalo yang bukan supermarket Apa? Mini market Luasnya berapa mini market? Pokoknya 30x25 kalo gak salah Tapi nih Kak saya liat nih mobil banyak banget kayak showroom ya? Enggak ini kebetulan si garasinya tuh lagi kepake buat bengkel Jadi mobilnya ditaro di luar semua Oh biasanya di garasi Iya biasanya disimpan di garasi Tapi segini banyak yang pake siapa aja gak? Ada Ada aja ya? Kalo kamu Elfina paling favorit mana yang mana? Iya emang kemana? Ada tapi lagi di bawah suami ada yang kecil Mini Cooper ya? Mini Cooper? Bede Enak kan makanya Enggak saya itu Oh gitu Lo mah mau bilang minder no Cooper Kurang perkaulah Iya Tapi nih Kak aku liat di sosmed Ini baru beli duang may kan ini? Iya emang baru minggu lalu kayaknya Ya udah masih anget ya Kak ya Coba liat Peleknya aja itu belum ada tanah-tanahnya Iya tapi itu buildingnya second Ini dalam rangka apa Kak? Ini ulang tahun atau apa Kak? Enggak sih Karena kan aku kan orang kampung nih Kan sering pulang kampung tuh pernah bawa Alphard tuh nyangkut Jalannya jelek kan Oh jadi mentok-mentok mulu peleknya? Iya jadi kayaknya yaudahlah Dan cari mobil yang tinggi gitu Oh cari mobil yang tinggi Itu saking tingginya itu tinggi banget loh Bukan-bukan yang ini Tapi nih kan dari sekian banyak mobil ini kan banyak banget nih merek-mereknya Yang paling mahal yang mana Kak? Yang baru Yang ini? Iya kayaknya Kalau boleh tahu bisikin gak berapa Kak? Bisa dua kali tempat mobil itulah Iya masih ada kembalian Masih ada kembalian ini apa? Dua em Dua em Oh ini lebih mahal ya Kak ya? Tapi selain mobil-mobil mewah ini aku juga ngeliat ada mobil off-road Motor off-road juga ada 1,2,3,4 Siapa yang suka off-road gak? Suami aku Oh suami suka off-road Itu suka yang ekstrim-ekstrim motor Iya motor, mobil Sekarang lagi sukanya mobil Oh lagi sukanya mobil-mobil off-road Makanya motornya nganggur gak kepake Oh banyaknya kepake yang nganggur? Iya itu cuma kayak koleksi aja gitu Oh Katanya seneng aja ngeliat Ini kalo gak dipanasin rusak loh Kak Iya makanya tiap pagi dipanasin itu Iya Kakaknya kasih saya 2 juta setiap bulan saya panasin Wah Wah Nyaman banget Bagus banget rumahnya Ih Eh interiornya Kak ini Ini bikinnya pake arsitek ya Kak? Iya pake arsitek dong Oh semua pake arsitek disini? Iya kita kan gak paham Gak mau pusing juga Iya bener-bener Lebih gak mau pusing gak ya? Iya bener Memang gak orang punya duit kayak gitu Kak? Tapi kak Melvina itu Dulu emang tinggalnya disini apa? Ini rumah pertama kakak atau gimana Kak? Setelah menikah aku tuh tinggal sama matua Oh berarti ini rumah pertama kakak? Iya ini rumah pertama kita Umurnya berapa aku boleh tau Kak? Sekarang masuk 27 Astaga 27 rumahnya ribuan meter Udah begini Nah saya umur 35 rumahnya 100 meter Gak nyangka juga sih Gak nyangka juga? Gak nyangka? Saya umur 31 Kak rumah pertama saya itu rumah keong Sedih sedih saya tuh Rumahnya gimana? Itu yang bikin ha ha baru kalo jalan tuh ke rumahnya Ini nih yang bikin abu Nah ini iya Mata kita tapjuk sih sama ini nih Ini ha Amal lampunya Kajuk banget Astuh ya Itu ini kristal ya Kak? Iya kristal Oh kalau dia kristal Anggap saya meninju kristal Hahaha Ini dia Kak ini ngomong-ngomong lampu kristalnya begini Kan banyak banget tuh kristal-kristalnya Iya Ini manal banget ya kaya? Ehm Jujur aku lupa hargai Waktu itu kan belinya tuh Sekaligus semuanya gitu wang Waktu itu waktu beli semuanya lampu tuh Sekali beli tuh berapa? Wah Dapet mobil lah Itu beli lampu doang tuh kak ya Satu mobil ya kak Iya Kalau lu lampunya Dia masih pake lampu petroma Yang pake spirtus Wih so tau Lampu hapes ya kak? Kamelvina Kamelvina kan pake arsitek nih semuanya disini ya Nah perabotannya kakak hunting sendiri? Iya kalo perabotannya tuh hunting sendiri Karena Sesuai selera kan Kalo nyerahin ke orang tuh kayak Kurang puas Jadi aku huntingnya Dari Butuh waktu satu tahunan Nyicil Oh nyicil-nyicil gitu? Beli bangku gitu ya? Karena nyari yang lama mungkin sesuai selera ya Iya Nyari yang sesuai selera tuh susah Dan custom rata-rata Oh custom ya Ini custom Ini custom Ini sopanya kulitnya kulit apa nih kak? Bagus banget nih Kebetulan kulit asli Kulit asli nih kak? Kira kulit bilove Kulit bilove Kulit bilove Kulit bilove Berapa kira-kira dulu waktu beli? Gak nyampe deh seratusan Pokoknya satunya itu Lima puluhan Ini aja Ini doang lima puluh juta Berarti ini masih seperempatnya nih Ini beda Ini berapa ya? Ini lima belas nih kayaknya Sekitar lapan belasan gitu ini satu Tuh Hati-hati Pantatmu jangan banyak goyang Kenapa? Pahal ini Wah Wah kakak Yono Waduh Panjangannya marmer Luas banget Luas banget rumahnya ini rumahnya Kak Kemarin kan kakak juga ngundang puji ya? Iya Kemarin ada Datang kesini Ini kakak servisnya pola-pola Sampai kakak beli bunga Banyak banget ya kak? Kalau ini kebetulan bunganya permanen Tapi waktu puji itu Yang ditangga itu sewa Oh Aku nyewa kembang Puji dateng? Iya Kita dateng nyewa kembang apa nih kak? Ini kembang Tapi kami dapat bocoran dari koade 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 itu sebenernya intel shokin Dari koade bilangnya koade kak Melvina ini suka banget ya sama bunga ya? Sering banget beli bunga Sebenernya bukan suka awalnya Diracuni sama dia Oh koade emang Ini jago marketingnya Iya Marketing jago Dia kan kerja sama toko bunga Iya kan emang dekorasi Awalnya gak suka Karena dulu kan belum punya rumah Tapi sekarang kayak rumah ini kosong banget diisi apa Iya Kebetulan temenan sama koade Dia kan ngerti Awal-awal dulu tuh aku tuh suka beli bunganya jadi gitu loh Udah mahal Terus gak Gak sesuai sama ekspektasi Gak puas gitu Nah yang ini terinspirasi waktu weddingnya Kaesang Oh iya Dia bilang kan ini oke nih warna putih Putih apa nih Kayak iju iju min gitu Putih-putih melati Alibaba ini Gw usah nyanyi gw usah nyanyi Gw usah nyanyi Tapi nih sebentar nih aku Iya Mau ngecek bunganya dulu nih Itu pas sih Soalnya kemarin tuh koade bilang Ciri khas dari koade itu apa Mahal Iya mahal Iya ciri khasnya gitu Nah ini nih Berarti kok Mahal-mahal semua ini ya Lumayan Tuh keren Katanya kakak beli bunga hampir ratusan juta Eh iya Kok sampe seberani itu ya kak Kesempat viral waktu itu Iya Dan dihujat juga Enggak Maksudnya beli bunga dihujat Eh kak Elvina Iya Itu ratusan juta bunganya sebanyak apa emang kak Kebetulan yang diatas ada tuh gede Oh Ada lagi ya Dan ini sisanya aja Ada sisanya udah kesiniin aja aku bilang Terus dihujat sama netizen ini karena apa Nora katanya Hah Nora Oh enggak lah orang-orang Padahal kita kan seneng ya Capaian bisa beli bunga sih Iya Masa beli bunga dibilang nora ya Karena kan kebahagiaannya orang itu kan beda-beda Mending uangnya dibagiin lah Padahal kita kan kalo yang hal kayak gitu gak Gak usah disuruh iya Bener Setuju aku sama kak Elvina nih Oh nanti kalo sudah Apa namanya belanja yang mahal-mahal Berarti kebutuhannya tuh udah tercukupi Dan sedekahnya udah pasti ada Amin Tapi ngomong-ngomong nih kak Kemarin kan kakak Datangin Fuji kesini Eh Fuji kesini ngapain kak? Kan kebetulan aku ada bisnis baru Belumnya fashion kayak home dress gitu Jadi waktu itu kayak Fuji kan lagi trending kan Iya iya Ya udah nih kayaknya oke ngundang Fuji Ternyata udah rame banget Jadi diundang buat live jualan gitu Jualan produk baru aku Cuan gak kak? Cuan alhamdulillah Wish Iya rame banget soalnya Pecah rekor selama aku live Gak pernah sampe segitu 67 ribu viewers yang nonton Wow Kita live Penjualannya Pokoknya dalam satu menit itu habis ratusan pieces Yang dipakai Fuji Show out Yang dipakai langsung rebutan Satu menit habis Berapa detik habis gitu Bisa begitu ya Iya Tapi bener sadar-sadar tepat Puji kan lagi Up Dia live langsung ngakurin Bener Kok apa lu yang pake daftarnya? Iya ampun Digerumpuk orang Daftar tapi yang dipakai Buang apa lagi Mewah banget Aduh aduh Lampu-lampunya interiornya Wuh tipiknya lebar banget Iya iya tipiknya begini ya Wah ini dia Apaan? Ini dia Ini kursi pijat Ini favorit saya nih Iya kalo lagi capek Tinggal masuk sini Mau cobain? Boleh Boleh banget Mau berapa menit ya Favorit saya favorit saya Semua bangku pijat favorit lu Oh iya memang suka ini aku Aku nyalain ya Boleh 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 Tapi ngomong-ngomong nih Kursi pijat ada disini Emang dipake buat siapa nih kak? Buat siapa aja yang ke rumah Kalo mau pijat Oh siapa aja boleh pake? Jadi keluarga tuh suka ke rumah aku tuh ya Kalo ini langsung pijat Gitu Berarti gak peduli kak Melvinai Yang penting ada Iya bener Tujuannya mau pijat Berarti saya boleh kak Kalo misalnya mau dari Jakarta Mau pijat kesini boleh? Boleh banget Jauh Jauh ya Di mort juga bisa Iya sudah Kak Mohon izin nih Ini caranya gimana ya kak? Ini aku juga kurang tau coba ya kak Soalnya aku tuh belinya aja Aku jarang pake Kak coba pencet yang Belinya aja Mario Bros kak Kenapa? Kayak Nintendo Wah nutup nih Wah nutup nih Nutup kayak kerang ini Nutup apa kebuka kaki lu nih Tuk gitu Wah ini aman 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 Ini kebalik Gak ada stop stopnya kak Kak ini kayak korok kak Enggak 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 Enak kan tapi posisi gini Kak ini orang tua kalo dipijat begini Iya jadi bisa sambil tiduran sampe tidur gitu kan Sebentar ya Oh Apa nih Oh si Lu ngapain ini pijat Oh Enggak nih Hmm Enggak mau lahiran Enak kan emang berapa menit aku setting Enggak usah gak usah kak Kak ini kak Aduh gak kuat kak aku Iya kan Udah udah kak Udah kak Saya takut ketiduran gak ini enak banget gak Iya Oh jadi ini sering dipake buat tamu-tamu kakak ya Iya Wah enak banget Keren banget Kak tapi ini ngomong-ngom bangku pijat begini kan canggih banget nih ya Ini berapa harganya waktu beli Lupa Berapa ya Berapa kak On the second kali ya Oh 10 juta 180 juta Pokoknya intinya Ini kalo misalnya Di luar Jadi Gok Gitu Iya ini bisa jalan nih nganterin kita nih ke saya Dapet mobil lah ini Tapi mobil yang biasa Iya Tapi sebenernya mobil Seharga mobil ini kan kak Bukan mobil yang biasa kak Mobil saya Oh gitu Tapi nih kita liat-liat nih Yono Ini AC sentralnya ada banyak nih Iya ada Di bawah ada dua Iya Lumayan banget Aku kaget loh Awal pindah aku kaget Kaget banget ya Iya dari rumah yang dulu kan dikomplek Eksil Bayar listriknya Cuma berapa kan Pas pindah Wah beneran gini Emang sebulan bayarnya berapa Paling murah tuh 9 Kadang 10 11 gitu lah 11 juta Maksudnya Ada gak sih yang dirumah ini yang biaya cuma 20 gitu Ada sih Yang 15 ribu gitu Ada beli Iya kakak pernah gak sih belanja Nggak bahas ribu 10 ribu Iya pernah lah Belanja apaan kak Seorang Melvina ya bisa Dapet 15 ribu minuman 2 Iya bener Tapi kan kakak yang bikin Tapi tetep bayar Wah Wah ini ruang makannya sama dapurnya ya Iya Wah Emang bener nih Yano Emang bener nih Kenapa? Kak Melvina ini temen bunga Nih meja makan bunga Iya Di dapur ada bunga Wah penuh sama bunga Bunga semua ya Makan susah udah sempit kebanyakan Kita juga penuh sama bunga hidup kita Bunga bang Kredit mulu Eh Yano 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 Enak banget tau tadi pas kita nyampe kesini Ke rumah ke Melvina Langsung disediain apa Udang Saperang Aku masak sendiri Makasih ya kak ya Mau Neji kak Itu harusnya gak usah dibocorin kak Kita kan di depan tadi bareng-bareng Ketauan ya Iya Ketauan settingan dong Eh tapi bener nih Yano Yang shokiners ya Rumah ke Melvina ini enak banget Kita dateng itu udah kayak Raja disediain apa aja Gimana Kau tau nih udah ada dureng Kata tuh baru dateng tuh Udah dikasih daging Dikasih makan Di PJSku dibayarin Enggak Enggak Gimana Melvina di rumah ini sering nerima tamu gak Sering banget Rumah ini tuh rame terus Oh disini rame terus Karena karyawan aku banyak Di sebelah kan pada nginap Jadi kadang kalau suntuk Aku panggilin kesini Ajakin karaoke Makan sama-sama Karena hari Minggu pun mereka libur Aku ajakin kesini Tapi memang setuju Kalau dia cerita dekat sama karyawan Yang di sosial juga kayak gitu Iya karena Ini saya liat kayaknya rame di depan karyawan Di ruang ini karyawan Iya karena Kebetulan rumah aku kan sampingan sama tempat usaha Jadi Ya karyawan aku ya temen aku gitu Oh jadi karyawan rasa temen Karena misalkan kalau Suamiku kan kalau Misal izin sama temen Agak panjang nih surat pengajuannya Tapi kalau sama karyawan tuh enak gampang Iya 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 Emang kakak total-total karyawan kakak berapa kak? 8 yang di rumah Total-totalnya 48 orang Iya Karyawan itu gaji bagaimana kak? Iya gaji Ya gaji lah kerja Kak itu uang gaji uang berapa itu sebulan Eh ingat kata-katanya Kamilvina tadi Kalau karyawan kita anggap temen Jadi kok misalnya bulan ini gak ada? Bro Wah Bro Temen aja gitu ya Iya Bener ya karyawan kita anggap temen ya kak? Gak bisa gitu ya Gak bisa gitu ya Gak bisa gitu Gak bisa gitu Wow Wow Ini bungsinya nih Ini ruangan live-nya nih kak Gagak banget ya Waduh Ini bunga yang viral itu ya kak ya? Iya Yang rame banget Meskipun orang banyak yang hujat Tapi bagi aku ini bunga keberuntungan Dan aku percaya nih kalau ini bunga keberuntungan Karena pernah lihat di sosmed di waktu itu jualan daster Jadi semua nih daster semuanya Oh itu habis event sama Fuji kebetulan kan bisnis baru jadi belum punya tempat packing, aduh dimana packing yaudah disini aja gitu iya cepet lakunya udah gitu ada lagi di atas juga ya iya sempet kedepan-depan atas-atas ya itu udah live keberapanya dan alhamdulillah setelah itu tuh live nya rame-rame terus iya alhamdulillah ya tapi kak pernah gak sih dalam sekali live tuh kira-kira tembusnya berapa sih? iya kak, aku bisikin aja kenapa aku udah kasih tau astaga guys, perkara dengan dasar, bisa tembus kubisikin kok bisa penembus gitu? kalo pagi aku sih bisnis itu harus sesuai passion iya kan? passion aku yang di awal emang aku seneng skincare-an, body-care-an jadi aku lumayan banyak tau, oh ini kandungan ini bagus, itu bagus dan alhamdulillah yang kita sebagai manusia tuh kayak kalo aku ya kayak pengen mencoba sesuatu yang baru iya kan? kita udah nyampe di titik ini, pengen mencoba sesuatu yang baru, apalagi jadi pengen menantang diri sendiri, bikin challenge buat diri sendiri, oh aku bisa gak sih bisnis ini? itu, lebih kesitunya kalo soal rezeki sih alhamdulillah udah mungkin lebih dari cukup tapi, aku pribadi tuh, belum pernah menyentuh kepuasan karena pengen selalu mencoba yang baru-baru terus wah ini baru habis ini apalagi gitu bener wah tapi ngomong-ngomong nih kak, maaf ya kak nih kalian lihat dari tangan ini ada api nih ada apa sih? ada apa sih? buat panggang ikan ini buat panggang ikan iya jadi kalo mau panggang ikan sini aja tapi ini kayak map map eh ini ini arang beneran panas bro kak ini arang beneran kak? enggak ini apa nih kak bisa kayak api bener itu kayak LCD TV gitu ini ngomong-ngomong kayak bagianan harganya berapaan kak? dapet motor lah kurang lebih ya mungkin kurang lebih seharga motor bebek nah bagianannya ini belinya dimana nih kak? belinya itu import dari? Cina wih oh pantesan ini apinya sering ini bisa ngomong bahasa Jackie Chan kalau yang Gucci-Gucci ini dari Inggris kak? enggak dari mana nih kak? kalau bilangnya enggak tau dari mana tapi katanya itu Gucci Turki gitu oh Gucci Turki enggak tau asli dari Turki apa enggak? kalau kayak Gucci-Gucci kayak gini dari Turki itu harganya lumayan juga ya kak ya? ya lumayan lah kalau enggak lumayan aku enggak enggak bakal selama ini bikin rumahnya full oh tapi kak kemarin kan kita ke rumah koade piring yang 27 juta pernah yang pecah iya? iya kalau sama karyawan kan sekalian dimarahin gitu sama anak aduh mau marah anak dimarahin kesel nak pecahin lagi dong ayo silahkan masuk wah ini kamar utama kak kan nih? iya ini kamar aku waduh adem banget waduh interiore kak ya Allah kak ini spraynya aja alis banget sutra ya? iya sutra ini sutra kan kak? iya sutra tuh bener kan? tuh beda ini kita mah kartunnya kartun Jepang paling banter iya iya kak ini kalau kartun sutra gini nih ya kalau sutra gini karena asli itu makin dini adem enak banget iya ini kan dari kepompong ya? iya iya kepompongan sutra iya 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 sebelum kita bahas sutra-sutraan ini ya iya ini remoto apa sih kak? itu buat hordeng jadi bisa kebuka sendiri hordengnya waaah wadih bisa begitu ya waw waw kebuka sendiri masa? iya gak sendiri orang ya iya gak capek lagi iya gak capek lagi coba tutup lagi kak? waw beneran ya Berarti misalnya lagi berisik nih, ada apa sih di luar berisik nih buka? Iya, tinggal buka aja. Kalau saya mau orang tua saya buka hording di pagi. Bangun, siang! Iya tapi tetap dipencet kan orang tuamu kan? Kedemu orang tuamu teremot. Wow, banyak parfum. Iya aku lagi suka-sukanya koleksi parfum. Ya Allah kak. Wow, serganya wanita ini. Jadi pertama kali kakak beli parfum itu waktu kapan kak? Baru-baru ini. Baru-baru ini ya? Pas punya rumah. Kayaknya kalau parfum yang pertama kali di atas 1 jutaan ini deh. Oh ini? Oh bulgari. Ini enak banget. Nah parfum yang dapet itu, orderan gede itu waktu jualan dasar. Oh ini kak. Yang mana kak? Ini? Ini? Ini juga nih. Oh bekarat, bekarat. Ini kaknya mahal di mahkota ya. Oh ini mahal di mahkotanya? Ini wangi semerbak. Oh LP, LP. Ini lebih mahal dari versi yang biasa. Ini katanya wanginya tuh parfumnya tuh lebih pekat. Yang ini lebih pekat. Berapa kak? Tanya aja deh di LV. Ini di sini nih harganya di sini. Di sini harganya ya. Di sini ya. Di klik aja. Baya nih pertanyaannya itu terus. Ini. Iya kurang. Apa pertanyaan yang bagus? Gini kak Melvirka, semenjak bekerja keras, mencari uang itu. Aduh aduh. Ini yang mana nih yang gak kepake? Gak. Eh itu sebenernya pertanyaan gue tuh. Langsung aja tuh the point. Mau sepake berucing-berucingan. Jujur ya. Jujur malah yang gak kepake tuh yang ini. Iya apun ini gak kepake? Kayak. Baunya pasaran. Emang. Iya emang pasaran. Kakak itu jangan pakai. Kakak itu jangan pakai yang ini ke mereka. Ini cocoknya buat artis hal sekalangan kita. Sekarang aku setuju kak seandainya mau yang dapat hadiah. Apapun dari ini aku setuju. Apalagi parfum. Karena selama ini badannya mau keripik kak. Pagi micin. Tapi hebatnya kak Melvin ini tuh dia tuh selalu sleep reward. Kalau bisa dia harus bekerja. Ada di kontennya kalau ke Jakarta. Dia tuh beli tas. Emang sleep reward aja kali ya? Hmm. Dibilang sleep reward tuh iya. Tapi katanya juga investasi ya. Investasi? Oh bisnis. Tetep. Tetep ke bisnis. Bener, bener kak. Ada merek tertentu tuh bisa jadi investasi. Bener. Yang biasanya merek tertentu investasi. Yang mana kak? Yang mana nih kak? Yang di konten itu ini? Ini pasti seharga klaster rumah di Rajak. Rajak dimana? Di Rajak tengah beli ntar ya. Ini harga 300 juta. Tuh bener kan? Ini bisa tau sama satu keluarga masuk gini. Tapi investasi. Bener investasi. Bener. Nah dari sekian banyak tas nih. Yang paling sering dipakai tas kak yang mana nih kak? Ini yang paling suka. Waduh waduh waduh. Ini tasnya gede isinya tuh. Oh iya. Bagus banget. Bagus banget. Banyak cempur-cempur. Saya nangis sekarang lah tas ini kak. Kenapa? Tas saya punya satu-satu di gigit rayap. Kayak gini. Sama persis? Sama. Ini jadi sarang rayap di dalamnya. Karena ini lemari wardrobe nya dari bubuk kayu. Ini jarang dipakai kali tasnya. Iya. Makanya tadi kan. Ada istilah ngerawatnya. Iya ini sering ngerawat juga nih kak. Dimandiin gitu ya. Enggak juga sih sebenernya. Cuman naronya jangan sembarangan aja. Nah yang jarang dipakai sama kakak. Enggak usah. Enggak usah. Enggak sih. Kak. Aku penasaran banget nih. Sebelum ngerjain semua hal ini nih. Yang banyak banget nih nih. Dunia tuh sempet kerja apa sih kak? Awal-awal. Aku selalu nikah itu pernah kerja di counter HP. Oh kayak koade dong. Koade dia punya counter. Kalau aku kerja sama orang. Karyawan jadi karyawan. Iya. Oh iya. Nikah sama suami ketemunya di counter HP itu. Oh dia beli pulsa waktu itu. Iya beli pulsa. Hahaha beneran lagi. Oh cinta di counter pulsa. Iya. Apa judulnya? Iya namanya TV nya ya. Iya. Cinta di counter pulsa. Cintaku baik. Kepadamu sebanyak 0852 43 74. Itu pocernya pas digosok bukan nomor. I love you. Terus-terus kenapa bisa mengguluti dunia skincare? Karena awalnya dari counter. Pengen punya penghasilan sampingan. Selain jadi ubur rumah tangga. Pengen punya penghasilan sampingan. Aku jujur modal awal 3.500.000 tahun 2018. Tahun 2018 tuh 3 juta deh. Iya. Sekarang punya rumah 2.000 hektare. Eh 2.000 hektare. Jangan nambahnya kan ditambah. Jangan nambahnya kan ditambah. Jangan nambahin sih. Namanya orang gak punya. Apa adanya aja. 2.000 meter. 2.000 meter. Itu 5 tahun udah punya rumah 2.000 meter dari usaha tingkat. Tapi ini kan skiri-kiri kakak itu laris banget. Itu strategi marketingnya kayak gimana sih kak? Kalau strategi marketing pada saat itu tuh aku agak unik sih. Benik ya? Orang-orang kan saling berlomba-lomba endorse artis A, artis B. Kalau aku yang caranya gak punya modal dulu ya. Uangnya masih sedikit. Aku iklannya tuh iklan wajah aku sendiri. Oh muka kakak sendiri? Iya wajah aku. Aku pajang di akun-akun gosip gitu-gitu. Iya akun-akun gosip ya suka ada belakangnya iklan tuh. Iya. Slit-slit iklan. Itu pake muka kakak sendiri di situ ya? Iya dulu pake wajah aku. Begini kakak? Aku dulu kan kebetulan gak ada modal. Jadi aku ini memasang iklan yang gak kayak orang-orang pake artis puluhan juta bakal ini ya. Justru aku pake jasa iklan tuh yang murah-murah kak. Aku awalnya dulu dapet keuntungan semuanya aku iklanin. 20.000 sekali iklan, 30.000 tapi konsisten. Konsisten setiap hari. Gak boleh bolong-bolong iklannya setiap hari konsisten. Ya itu. Hasil konsisten. Tuh berarti harus konsisten. Iklannya walaupun murah ya di iklannya 20.000 tapi tiap hari harus ada mukanya dia. Sampai orang, apa sih ini? Iya. Awalnya kesel ya. Awalnya kesel. Ini siapa sih? Akhirnya nyangkut juga mbak tuh krim. Tapi kan kakak kontennya sekarang lebih banyak kayak charity ya kak ya. Berbagi gitu ya kan. Kayak kemarin bulan puasa bagi-bagi makanan, tajil ya. Terus sekarang katanya mau kurban sapi ya. Kok tau? Iya kan kok ada yang jualan? Kok ada sapi? Itu sapinya katanya gede banget itu. Kata-kata nenek sapi. Nenek sapi. Nenek sapi. Apa yang mendasari kakak ngelakuin itu gitu? Aku ada kebahagiaan disitu. Jadi kayak ngeliat orang yang aku kasih sesuatu itu senang. Jadi aku dapet bahagianya disitu. Terus juga beranggapan di rezeki yang aku punya ada hak orang lain. Betul. Iya kan. Makanya saya ngeliat Rubicon tuh punya saya kayaknya. Itu bukan sapi. Itu bukan sapi. Bukan digurbankan Rubicon ya? Kakak, setelah kakak bisnis skincare, dasar. Iya. Ada planning mau bisnis apa lagi nih kak? Pengen kucoba semua nih. Online aku coba udah. Yang offline nya tuh pengen ada toko yang ngejual semua barang. Tapi yang versi murah-murah gitu. Toko serba ya? Iya misalkan baju cewek yang murah. Pecah belah, perabotan rumah tangga, sepatu, pakaian sekolah semuanya gitu. Tapi kalau boleh nih kak, kasih saran dong buat temen-temen di rumah. Apa sih kira-kira yang bisa disampaikan? Karena kakak kan dari bukan siapa-siapa sampai sekarang keren banget gitu. Terkenal banget ya sampai viral di FNP. Zaman sekarang tuh gampang banget. Yang penting ada niat. Niat. Ada niat. Zaman sekarang malah usaha tanpa modal bisa. Yang penting kita punya kreativitas. Kita punya niat. Kita punya keinginan ngerubah nasib gitu. Ada jalan pasti. Pokoknya dari diri kita sendiri. Karena peluang zaman sekarang tuh gede banget. Karena kalau nasib itu kalau bukan kita yang ngerubah siapa lagi. Setuju. Iya kan? Jangan pasrah aja. Udah kagak ada, gak ada aja. Makanya. Satu usaha aku nanti pengen cari istri di konterkulsa. Kok gitu? Jadi sepanjang dialog ini yang ditangkap itu? Konterkulsa. Jodoh, 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 jodoh. Bukan motivasi buat usaha lu mau jadi jodoh. Konterkulsa aja yang jadi ini ya. Kak, terima kasih banyak nih buat Kamen Sina. Kita udah boleh main kerumahnya. Iya. Gue bener banget Kak. Mau abis ini Kak. Terima kasih Kak sukses terus ya terus. Makin banyak usahanya ya. Amin. Makin banyak yang dibantu. Makin banyak membuka lapangan pekerjaan. Amin. Nah makanya main-mainlah kerumah orang sukses. Biar kita semangat dan termotivasi. Jangan pernah mengeluh. Karena mengeluh gak ada duitnya. Gaya, Gaya, Gaya.